Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, Estera. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Pada dasarnya kita terlalu sering menghormati orang yang menurut kita dapat menguntungkan kita. Jadi kalau kita mau menghormati orang kita hanya pikirkan ini menguntungkan saya atau tidak. Wah saudara ku yang kasih dalam Tuhan tahu kan saudara ini bagian dari kejahatan dan kemunafikan. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan orang yang menguntungkan buat kita kita akan hormati berlipat-lipat ganda tetapi seringkali kita kurang hormat terhadap Tuhan. Mungkin saya bertanya lo apa maksud pendeta saya kurang hormat terhadap Tuhan. Nah dapat dibuktikan dalam beberapa langkah sederhana kehidupan kita misalnya yang pertama kita sering meninggalkan ibadah dan doa dengan alasan-alasan yang menurut kita logis ya kan. Aduh saya gak sempat nih hari minggu ke gereja habis ada perkawinan ya kan. Saya gak sempat nih ke gereja lagi habis nemenin anak saya ada pertandingan basket ya kan. Aduh sorry nih saya gak sempat ke gereja nih sebab ada tender besar nih ada rapat di kantor nih. Kita punya alasan-alasan yang logis yang sebetulnya menyinggung perasaan Tuhan. Seandainya saya menganalogikan Tuhan sebagai manusia bayangkan sudah bilang sama bos saudara sorry saya gak bisa datang karena wah itu kan artinya ada yang lebih penting daripada urusan tentang kamu. Tau gak saudara di hadapan Tuhan tidak ada urusan yang lebih penting. Karena kalau kita mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya kita kagum melihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatunya dasyat dan makin dasyat lagi. Jadi yang pertama saya pelajari ada banyak orang kurang hot mark pada Tuhan. Kenapa dia tidak hormat sama Tuhan kurang hormat sama Tuhan. dapat terbukti dengan seringnya dia tidak hadir di ibadah seringnya dia tidak berdoa ya kan aduh meneta saya kebetulan pagi ini ada banyak urusan jadi aduh saya bangun telat gak sempat saya doa. Martin Luther pernah berkata begini ketika masalah saya banyak ketika tugas saya berat saya akan bangun lebih pagi supaya saya bisa berdoa lebih banyak lagi. Jadi artinya ibadah jangan kita tinggalkan doa tidak boleh kita tinggalkan apapun alasannya. itulah tandanya kita menghormati Tuhan. Yang kedua orang yang kurang hormat pada Tuhan terbukti dengan apa? Kita sering kali ini kompromi dengan dosa yang disertai dengan berbagai alasan. Ya habis gimana ya pendeta saya sebetulnya gak mau lakukan hubungan seks sebelum nikah cuman ya gimana jaman sekarang ya situasinya udah beda lah ya kan saya sebetulnya sih tau gitu mau nonton belum film gak boleh tapi habis gimana ya wah kita banyak kompromi komprominya dengan dosa saya ingin berhenti merokok tapi rasanya udah gimana ya belum bisa pendeta nanti tunggulah sampai udah ada kebisaannya wah sudah gue kasih dalam Tuhan ini yang saya bilang kita punya seribu satu alasan untuk kompromi dengan dosa-dosa kita dan yang ketiga saya pelajari bahwa kita seringkali tidak hormat dengan Tuhan kita mudah mengecewakan Tuhan dengan apa dengan tidak menepati janji dan tidak membayar nasar kita kepada Tuhan contoh kita di perkawinan kita kita berjanji aku akan menerima kau dalam segala keadaan tetapi ketika suami menjengkelkan kita istri menjengkelkan kita gampang mengalir di mulut kita udah saya aja deh saya udah gak tahan sama kamu nah ini kan kita tidak menepati janji padahal kita sudah berjanji untuk mau tunduk pada suami tetapi ketika ada hal-hal yang menyakitkan kita lawan suami kita saudara ku ing kasih dan Tuhan ini yang saya bilang kadang-kadang kita udah bilang Tuhan saya mau setia sama Tuhan kadang-kadang kita dapat mujizat mujizat dan kita bilang Tuhan saya gak mundur lagi dari Tuhan tetapi 5 tahun 10 tahun kemudian kita menghadapi masalah berat kita disakiti oleh hamba Tuhan dan kita bilang udah saya mau mundur aja dari pelayanan loh bagaimana dengan janji kita bagaimana dengan nasar kita hal kita berkata kalau kamu tidak menepati jangan berjanji jangan bernasar karena Allah memandang bersalah orang yang berjanji dan bernasar itu yang keempat saya pelajari seringkali kita gak hormat kepada Tuhan yang pertama sudah saya jelaskan buktinya apa kita sering meninggalkan ibadah dan doa dengan alasan-alasan yang menurut kita logis yang kedua kita seringkali kompromi dengan dosa yang disertai dengan berbagi alasan-alasan yang kita anggap wajar yang ketiga kita mudah mengecewakan Tuhan dengan tidak menepati janji dan tidak membayar nasar kita kepada Tuhan lalu yang keempat apa buktinya bahwa kita seringkali kurang hormat kepada Tuhan kita setengah-setengah dalam melakukan sesuatu bagi Tuhan padahal dalam Iremia pasal 48 jelas dikatakan terkutuklah mereka yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan lalai Tuhan gak butuh orang yang mengerjakan pekerjaan dengan setengah-setengah sekali kita mengerjakan sesuatu untuk Yesus Yesus layak untuk mendapatkan yang terbaik dari antara kita haleluya selanjutnya saya pelajari disini bahwa kalau kita tidak menghormati Tuhan apa yang terjadi Alkitab bilang kalau kamu tidak dingin maupun tidak panas engkau akan dimuntahkan sebagai hamba Allah saya mengasihi setiap saudara jangan sampai kita dimuntahkan hanya karena tidak menghormati Tuhan tapi biarlah kita diberkati Tuhan karena kita senantiasa mendahulukan Yesus lebih dari segalanya haleluya selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program kita sudah membahas tentang menghormati Tuhan karena pada dasarnya Tuhan sudah terlalu baik buat kita Tuhan sudah terlalu dasyat Tuhan sudah terlalu luar biasa marilah kita tunduk menghormati yaitu dengan melakukan setiap perintahnya dan menjalani segala ketapan-ketapannya haleluya nah sebabnya saya kasih dalam Tuhan dalam pembahasan tentang menghormati Tuhan kita mau sama-sama belajar dari imamat pasal 19 imamat pasal 19 ayat yang ke 26 imamat 19 ayat 26 sampai 37 demikian firman Tuhan imamat 19 ayat 26 sampai 37 janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada janganlah kamu melakukan telahah atau ramalan jelas semuanya ayat 27 janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah kau merusakkan tepi janggutmu jadi persoalannya Tuhan tidak mau kita merusak bagian-bagian kulit kita ayat 28 janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah meraja atau mentatu tanda-tanda pada kulitmu jadi jelas ya orang Kristen tidak boleh tatu akulah Tuhan ayat 29 janganlah kau merusak kesucian anak perempuanmu dengan menjadikan dia perempuan sundal supaya negeri itu jangan melakukan persundalan sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum kamu harus memelihara hari-hari sahabatku dan menghormati tempat kudusku akulah Tuhan janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh parama janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka akulah Tuhan Allahmu engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu akulah Tuhan apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu janganlah kamu menindas dia orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu kasihlah dia seperti dirimu sendiri karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir akulah Tuhan Allahmu janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran timbangan dan sukatan raca yang betul batu timbangan yang betul efek yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir E37 perhatikan baik demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu akulah Tuhan saudara gue yang kasih dalam Tuhan dari ayat-ayat bacaan kita belajar bagaimana Tuhan mengajar kita bukan hanya menghormati orang lain orang yang lebih tua harus kita hormati apalagi Tuhan yang penguasa langit dan bumi pertanyaannya bagaimana menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh yang pertama sederhana mulai tiap hari kita dengan doa dan bacal kita itu tanda kita menghormati Tuhan kita mau dengar suaranya kita mau mengerti tuntunannya yang kedua bagaimana menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh taat dalam ibadah-ibadah kita Alkitab berkata jangan kamu tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah mengapa kita harus dalam ibadah karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus jadi kita menghormati Tuhan tidak serumit yang kita bayangkan tapi mulai tiap hari doa bacal kita yang kedua taat dalam ibadah lalu yang ketiga layani Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan karena ingin mengharapkan sesuatu tapi karena menyadari Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu karena kita orang-orang yang berhutang kita cuma bertanya dengan apakah aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepada kau lalu yang keempat bagaimana kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh yaitu kita harus selalu benci dosa bukan hanya meninggalkan dosa tapi benci pada dosa sehingga kita tidak tertarik untuk selalu mau berada dekat dengan segala hal yang bersifat dosa lalu yang kelima bagaimana kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh kita hidup dalam kasih kita hidup dalam pengampunan jangan balas dengan jahat jangan mengutuki orang jangan menaruh dendam tetapi dengan kasih dan pengampunan kita masuk di dalam rancangan Tuhan yang sempurna dan yang keenam bagaimana kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh selalu penuh dengan syukur karena kita tahu apa saja yang Tuhan izinkan dalam hidup kita pasti untuk kebaikan haleluya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan jika sering dilain dari lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah selantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mu jisat yang luar biasa haleluya secara khusus menurut program ini juga saya mau berdoa buat siap-siap yang sakit siap-siap yang berbeban karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah saudara-saudara yang ingin doakan secara khusus boleh taruh tangan karena sudah tidak ada dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus akan bersyukur buat anugerah Tuhan hari ini bersyukur buat kasih karena Tuhan terlalu baik Tuhan dalam hidup kami Bapak-Bapak berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap mereka yang sedang mempergumulan bahkan mereka mungkin hari-hari ini hanya menghormati manusia karena hal baik yang kami terima tetapi hari ini kami belajar untuk lebih dari sekalanya menghormati Tuhan yang mempunyai langit dan bumi Bapak kami yang baik hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga mulai hari ini tiap hari kami hidup dengan doa dan firman kami taat beribadah kami melalui Tuhan yang sungguh-sungguh kami selalu menolak dan membenci dosa kami hidup dalam kasih dan pengampunan yang selalu penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus kami berdoa hallelujah amin saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa ingat Allah tidak pernah lain menepati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dalam menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini hari ya Tuhan hallelujah selamat menikmati selamat menikmati